Sebelum menutup aksi protes, sebanyak ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung memberi kado secara simbolis depan gedung sate pada Jumat malam. Antara lain, para mahasiswa menghidupkan flare, kembang api, hingga menyalakan api pada spanduk. Sebelumnya, aksi sempat memanas usai berbuka puasa. Berselang, beberapa menit kemudian, para mahasiswa kembali memenuhi hingga depan pagar gedung sate. Masa membubarkan diri pada jam setengah tujuh malam, menurut juru bicara gabungan mahasiswa, Fawaz Ihza Mahendra, 12 tuntutan yang mereka sampaikan. Antara lain, mengenai harga kebutuhan pokok yang melambung, selain itu, makin memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Diperparah dengan politik kotor yang terjadi, kami memandang istana ini menjadi pembohong. Mereka tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang prorakyat, kata ketua badan eksekutif mahasiswa UNPAD itu. Berkumpul, sementara ini mungkin akan berkumpul. Ada suara mandesis di sana. Dan seperti ini mungkin akhir dari unjuk rasa yang dilakukan sate ini. Sekian, atun-atun.